Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Oke, sebelumnya saya akan terima kasih sekali untuk subscriber saya yang masih setia dengan video-video saya Walaupun cuma penjelasan ya Ini penjelasan tentang kambing-kambing yang sedang roto sakit Ini begini bos, ini saya akan memberikan penjelasan tentang pengobatan atau jamu untuk kambing yang terkena pilek atau disertai batuk ya bos ya Tapi sebelumnya saya untuk subscriber saya Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan ternak-ternak kambing anda selalu sehat Nah ini yang belum subscribe ke video saya silahkan ditonton dulu Bila anda nanti suka atau video saya ini ada manfaatnya silahkan di subscribe ya Dan ini, ini kambing saya yang kemarin kena ini bos awas ini Kena pilek Dan alhamdulillah Sekarang sudah tidak umbes-umpesan lagi hidung ya Ini sudah kering ya hidungnya Ya walaupun ada sedikit rembesan-rempesan itu sudah biasa Lidus Tapi tidak seperti kemarin Ini kemarin Pilek bos dan Saya obatkan sendiri Nah tanpa medis Tanpa suntik injeksi dan tanpa bahan kimia apapun ya bos Ini sifatnya kalau saya memberi penjelasan seperti ini Saya biasanya itu Soalnya herbal saya obat sendiri Ya itu Dan saya cari tahu dari teman-teman peternak Di sekitar rumah saya ya Di sini juga banyak peternak Yang peternak besar juga ada Yang peternak kecil-kecilan seperti saya ini juga banyak Dan ini saya akan memberikan Ramuan ubatnya Untuk kambing-kambing yang Batuk pilek Bila teman-teman ada yang Punya kambing yang Umbes-embesan terus batuk pilek Nah ini jambunya kayak gini bos Yang pertama Anda siapkan Satu Satu Kunir ya Atau apa yuk jenih Namanya Kunir gitu aja Di tempat saya Kunir Kunir Satu ibu jari ya Sebesar ibu jari Sebesar ibu jari Kunir Dan Yang kedua Temu irang Anda tahu tuh Temu irang Yang ketiga Itu Kencur Masing-masing sebesar ibu jari ya bos Nah Yang keempat Asem Tahu tau asem Asem itu Itu asemnya satu buah saja ya Satu buah Dua buah juga boleh Tidak apa-apa Nah Itu semua Diparut Kecuali asemnya Itu dikelorok Itu juga Yang Buah Isi neura Itu dikelorok Keempat bahan Tadi Kita parut Nah Habis itu Kita kasih Air Sekitar Seperempat gelas Ya bos Seperempat gelas Dicampur Terus diperos Keempat bahan Dipers ya bos Disaring Setelah disaring Kan paling gak ada setengah gelas ya bos Itu Kira-kira setengah gelas Airnya Nah Anda Kasih Sedikit Air Gula jawa Gula jawa Itu gula merah Itu loh bos Nah itu Terus Habis itu Kita ublak Biar menyatu Antara Yang diperas tadi Sama Gula jawanya Itu Nah Setelah itu Jadi Sekitar Satu gelas Kurang Sedikit lah Itu totalnya Ya bos Totalnya Langsung saja Kita cekokkan Kordus tadi Yang Pelek Dan Batuk Cekokkan Dipaksa Dicekokkan Langsung Ditunggu Sekitar Beberapa hari Itu Pengobatnya Enggak Instan Soalnya Ya tetap Obatnya Herbal itu Tetap Pelan-pelan Pelan-pelan Sembuhnya Paling Paling Sehari itu Cuma Satu Kali Tapi Sekitar Tiga Hari lah Bertulut-tulut Kita kasih Seperti itu Ya namanya saja Kita harus terhatiin Untuk merawat Kamping-kamping Kita Senengi Kamping Itu Butuh Perawatan Juga Kita Rawat Kalau Sakit Kita Obati Obatnya Seperti itu Yang Herbal Tapi Ya maaf Soalnya Walaupun Sini Banyak Peternak Tapi Belum Suka Kalau Manggil Dokter Mantri Atau Khusus Hewan Itu Belum Biasa Disini Kebanyakan Obat Herbal Dan Meracek Sendiri Ramuanya Nah Seperti itu Bos Dan itu Sekolahnya Juga Kementerian Hewan Juga Sebenarnya Tapi Kebanyakan Ini Dari Pengalaman Turun Temurun Yang Sering Saya Lakukan Untuk Pengobatan Pengobatan Merdu Saya Yang Agak Unggris Unggrisen Yang Sakit Yang Pilek Atau Yang Penyakit Penyakit Itu Sering Saya Pelajari Sejak Simbah Saya Dulu Iya Bos Nah Segitu Dulu Mungkin Ada Manfaatnya Tadi Nanti Ini Apa Semua Penjelasan Akan Saya Tulis Di Kolom Deskripsi Dan Silahkan Kalau Anda Belum Jelas Atau Belum Ini Belum Tahu Silahkan Berkomentar Mungkin Bisa Untuk Berbagi Untuk Jadi Manfaat Untuk Teman-teman Peternak Yang Selalu Berusaha Untuk Sukses Ini Untuk Subscriber Saya Semoga Anda Selalu Sukses Tidak Ada Kendala Dalam Peternakan Waduh Lemuh Lemuh Gemuk Gemuk Dan Dijual Mahal Nah Begitu Bos Harapan Kita Semua Dan Semoga Kalian Selalu Sehat Wala Afiat Dilundungi Khusus Tia Allah Subhanahu Tala Yang Belum Subscribe Ke Video Saya Silahkan Di Like Dulu Saja Ambil Manfaatnya Silahkan Ditonton Video Saya Kalau Anda Mulai Suka Atau Suka Dengan Tips Tips Yang Saya Berikan Ini Silahkan Di Subscribe Video Saya Dan Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Selalu Bermanfaat Untuk Kalian Semua Oke Segitu Dulu Tentang Batuk Pil Kodus Semoga Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Saya Sudah Mencoba Ini Kemarin Soalnya Yopila Sudah Saya Obati Alhamdulillah Sudah Mari Sudah Sembuh Ini Sudah Gaya Lagi Oke Selamat Siang Dan Wasalam Sampai